Intro Datangnya dari hamba Allah Di Jakarta Assalamualaikum ya Habibana Waalaikumsalam Saya mau bertanya nih Habib Di Indonesia ini masih ada Masih ada saja yang membedakan Antara negara katanya Habib Misalnya negara Yaman Dan Indonesia Dan ada yang bilang kalau negara Yaman Dan Indonesia itu berbeda Dari pemerintahannya dan lain-lainnya Yang saya ketahui Bahwa Guru Melia Al-Habib Umar Bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Itu cara ajaran Atau manhaj Atau cara dakwah yang berbeda Dengan berbeda Tidak dengan berpolitik ya Habib Tapi dengan cara Kelembutan, dengan santun Mengajak semua orang Untuk takarub kepada Allah SWT Bukan kepada kelompok atau organisasi Ada yang bilang Kalau Yaman itu Berbeda sama Indonesia Kalau Indonesia Jika ulama nya tidak mau ikut Atau diam Atau tidak mau ke politik Maka negara ini akan dikuasai Oleh orang-orang yang tidak benar Dan akan hancur negara ini Dan juga bukannya setiap ulama Atau setiap orang itu Bertugasnya memberantas kemungkaran Dan kemasyiatan ya Habibana Jadi jika kita diam Maka kita akan ikut dosa Menurut pendapat Habib Bagaimana hal-hal seperti ini Ya Habib mohon penjelasannya Pertama yang perlu kita garis bawahi Semua guru Punya cara Untuk Berda'wah Dengan Kemampuan yang Allah berikan kepada beliau Dari ilmu Kebersihan hati Ketakwaan Dan Hikmah dan wawasan Ini yang pertama Maka Sayyidi Habib Omar Memang melarang kita Untuk Masuk ke dalam politik praktis Dan itu Ditegaskan Oleh akhina Al-Habib Jamal Bintoha Ba'akil Di Pertemuan beberapa Bulan yang lalu Di kota Malang Ketika dalam majlis Al-Wafabi Ahdillah Semuanya kumpul di sana Dan beliau mengatakan Dengan jelas Dan tegas Bahwa Habib Omar Melarang kita Para santrinya Untuk ikut dalam politik praktis Maka tolong Jangan anda Ajak kami Kemanapun Kami Mengajak anda Ke Allah dan Rasul Itu Beliau ucapkan Dengan tegas Di depan Wali kota Malang Dan semua Masyarakat Dan sampai sekarang Bisa kita lihat Habib Jamal Sebagai Ketua Al-Wafabi Ahdillah Indonesia Saat ini Al-Hakul Lihal Wal Habib Kebiasaannya Beliau Menyatakan Ini jalan yang kami lihat Ini jalan yang kami tempuh Ini cara yang kami ambil Yang kami pahami Dari guru-guru kita Dari para salaf kita Sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Cara beliau ini Beliau nyatakan Ini yang saya pahami Cara da'wah Yang paling tepat Menurut saya Ya Paling tepat menurut saya Mengatasi banyak hal Yang saya ambil Dari guru-guru saya Sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian beliau mengatakan Kami Tidak menyalahkan siapapun Kami tidak membedakan siapapun Kami tidak mengingkari siapapun Siapa yang ikut cara kami Ahlan Wasallam Siapa yang gak mau Silahkan Begitu indahnya beliau Beliau tidak pernah memaksa Kita ikut cara beliau Beliau tidak menyalahkan Orang pakai cara Yang tidak sama dengan beliau Ada hikmah Ada hikmah Allah kulihal Ini cara beliau Dan kita pahami itu Dan telah dinyatakan dengan jelas Oleh Habib Zaman Dalam majlis yang resmi Di malam Kalau kita lihat Diterim Kalau kalimat Yaman tidak sama dengan Indonesia Tidak sama apanya Politik Hampir seluruhnya sama Semua berebut kekuasaan Ada politik Di Indonesia Di Yaman Di Mesir Di setiap tempat Politik itu sama Ingin berebut kekuasaan Ini politik Mungkin ada yang ikhlas Mungkin ada yang Lillahi Ta'ala Mungkin ada yang Untuk Allah dan Lusul Mungkin Kita tidak tahu hatinya orang Yang jelas Semua politik yang kita tahu Kurang lebih Merebut kekuasaan Dengan niat masing-masing Kalau kita lihat Yaman sekarang Di sana berebut kekuasaan Sampai detik ini Belum selesai Sampai detik ini Belum selesai Tapi sikap yang diambil Oleh Habib Ahmad Dan guru-guru yang lain Di Hadramur Diterim Kita lihat Inilah sikap yang paling Indah Yang paling Manfaat Yang paling Membuahkan hasil Yang Sangat bagus Cara itu Bisa dinilai Hasilnya Hasilnya cara ini apa Setelah diuji Cara yang semacam ini Menghasilkan apa Cara semacam ini Menghasilkan apa Kita nilai hasilnya Bukan kita nilai caranya Cara orang bisa Mengklaim caranya Yang paling bagus Caranya yang paling Afdol Caranya yang paling benar Dan seterusnya Tapi hasil Tidak bisa Diingkari Tidak bisa Dibohongi Hasil Cara yang Diambil oleh Guru Murya Sayyidi Habi Ahmad Dan para Habib Rata-rata Sama di Kota Terim Hasilnya Membuahkan hal yang Sangat indah Ketika beliau Tidak ikut Proti praktis Tiga ikut-ikutan Dukung Mendukung Dalam Tanda kutip Ikut Di dalamnya Sekarang ini perang Antara golongan ini Dan golongan ini Berebut Kekuasaan Walhabib Ahmad Dan rata-rata Parha Baib Tidak masuk dalam itu semua Mereka Menyerahkan itu semua Kepada Mereka Dan Habib Ahmad Dan Parha Baib Konsentrasi Berda'wah Konsentrasi Membina Umat Karena ini fitnah Ditunggu Kapan Redahnya Baru Disadarkan Baru Diajak Ibarat Orang Lagi Emosi Itu Tidak Bisa Disadarkan Ditunggu Emosinya Redah Baru Dinasihati Hatah Hikmah Habib Ahmad Dan Parha Baib Kota Terim Terima kasih Habib Bakar Adni Beliau Ucapkan Ini Beliau Ucapkan Seperti Indonesia Bisa Gini Kita Banyak Yang Ngecam Tidak 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 Mau Memperbaiki Negara Kah Pengecut Kah Tidak Beranikah Inikah Itukan Dan seterus Tidak Nah Nah Mungkar Walhasil Banyak Cacian Dan Banyak Cemoan Mereka Biarkan Hal Itu Terjadi Tetap Membina Dan Para Habib Yang Lain Membina Majlis Umat Sehingga Membuat Daurah Daurah Negara Yang Lagi Perang Dia Bikin Pesantin Kilat 40 Hari Dan Di Negara Negara Luar Pada Berdatangan Kekotek Terim Negara Yang Lagi Perang Didatangi Orang Akal Mana Bisa Menerima Dubes Indonesia Diambil Negara Nggak Aman Dubes Negara Negara Diambil Dari Yaman Tapi Ketika Habib Mereka Datang Sehingga Terim Seakan Akan Tidak Termasuk Yaman Nggak Ikut Di dalam Peperangan Yang ada Ini Kalau Kita Masuk Ke Yaman Lewat Manapun Bertemu Golongan Manapun Yang bertiga Itu Ketika Kita Ngomong Bukat Fien Mau kemana Ke Darul Mustafa Ke Habib Umar Imci Jalan Golongan Yang sana Ini Lagi Perang Mau kemana Ke Habib Umar Imci Dua Duanya Yang Lagi Perang Ini Tidak Mempersalahkan Siapapun Yang datang Ketari Kenapa Karena Mereka Yakin Bahwa Habib Umar Dan Habib Yang Disana Itu Nggak Ada Sangkut Pautnya Dengan Kursi Yang Mereka Rebutkan Mereka Merasa Aman Dengan Habib Umar Dan Kawan Kawan Disana Sehingga Orang Orang Yang Mau Dateng Kesana Aman Ini Orang Nggak Ada Hubungannya Dengan Politik Di luar Tadi Banyak Golongan Kelompok Kelompok Yang Tadinya Mencaci Habib Umar Dan Habib Umar Dan Yang Lain Mereka Ikut Di dalam Politik Itu Hancur Bapak Belur Mereka Ibadah Nggak Bisa Tenang Kerjaan Nggak Bisa Tenang Walhasil Karena Perang Sehingga Sekarang Mereka Berkata Kalau Kita Dengarkan Omongannya Habib Umar Kan Enak Nggak Babak Belur Gini Kita Aman Seperti Mereka Ini Hasilnya Hasil Itulah Yang Menunjukkan Cara Itu Baik Atau Tidak Sebagian Orang Saya Nggak Faham Hasil Nggak Penting Bagi Kita Yang Penting Kita Tegakkan Keadilan Nahi Mongkar Nahi Mongkar Menghasilkan Kemongkaran Nahi Mongkar Yang Model Apa Ini Itu Karena Itu Silahkan Siapapun Memilih Jalan Siapapun Ahlan Wasahlan Kita Merdeka Saya Hur Saya Merdeka Untuk ikut Guru Saya Dengan Cara Guru Saya Anda Siapapun Anda Merdeka Ikut Siapapun Saya Selahkan Saya Menganggap Cara Guru Mulia Habib Umar Inilah Cara Yang Paling Tepat Di Negara Manapun Di Negara Manapun Tidak Kecuali Indonesia Tidak Kecuali Indonesia Ketika Kita Kembali Ke Pondok Masing-masing Bayangkan Bayangkan Kita Berhayal Jika Jika Semua Ulama Kembali Ke Pondok Mereka Kemajelis Mereka Menjadi Uhuwa Yang Kuat Apakah Pemerintah Itu Tidak Akan Menghormati Mereka Beranikah Pemerintah Siapapun Akan Berbuat Hal Yang Mengundang Murka Allah Berbuat Mungkar Ketika Ulama Habib Kembali Ke Pondoknya Ke Majelisnya Menjalin Uhuwa Dan Persatuan Yang Kuat Siapapun Yang Jadi Pasti Tunduk Atas Fatwa Ulama Tapi Karena Sekarang Ulama Di Petak Petak Harus Berpolitik Di Indonesia Ya Akhir Politiknya Siapa Yang Perlu Kita Ikuti Partai Mana Yang Kita Ikuti Bisakah Ulama Satu Partai Tidak Pernah Terjadi Sepanjang Zaman Yang Ini Partai Islam Ada Berapa Banyak Partai Islam Satu Digiring Kesini Satu Digiring Kesini Satu Digiring Sini Satu Digiring Um Al Asaf Maaf Kadang Kadang Yang Islam Yang Yang Bertengkar Partai Islam Dengan Partai Islam Yang Bertengkar Apakah Ini Anda Menyuruh Kita Untuk Semacam Ini Kemudian Setelah Jadi Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Kadang Kadang Ikut Merestui Hal Yang Tidak Diridai Alah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Kita Disuruh Ikut Perpecahan Yang Ada Satu Ikut Partai Ini Satu Partai Ini Satu Partai Ini Setelah Jadi Mereka Ditaruh Setelah Jadi Mereka Diposisikan Di tempat Masing-masing Mereka Aturlah Negara Ini Sesuai Keinginan Mereka Ini Yang terjadi Setiap Tahunnya Semacam Ini Tapi Tetap Kita Menghargai Niat-niat Baik Dari 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 Tokoh Tokoh Yang Masuk Di Dalam Tapi Kami Juga Punya Sikap Dari Guru Guru Kami Yang Kita Anggap Ini Cara Yang Paling Baik Hasilnya Kita Tidak Ada Kepentingan Sehingga Kita Dengan Kiai Di Kelompok Manapun Kita Nyambung Kita Bisa Duduk Dengan Kiai Yang Di Partai Ini Duduk Di Partai Ini Duduk Di Partai Ini Kita Bisa Masuk Di Dalam Pemerintah Kita Tidak Ada Kepentingan Ambil Kursi Ini Ayo Kita Berdakwah Sehingga Kita Bisa Masuk Kemana Mana Kita Bisa Masuk Ke Partai Ini Partai Ini Dan Partai Ini Kalau Kita Masuk Di Salah Satu Politik Maka Salah Kita Milik Politik Itu Kita Milik Dia Kita Mau Dakwah Ke Partai Lain Tidak Bisa Tidak Diterima Kita Lingkup Kita Sudah Terbatas Hanya Di Partai Itu Tapi Ketika Kita Di Atas Partai Kita Bisa Masuk Ke Semua Partai Kita Bisa Menasihati Mulai Presiden Sampai Kepala Desa Siapa Yang Mau Dinasihati Kita Tidak Ada Kepentingan Dan Mereka Akan Mendengarkan Suara Kita Karena Kita Tidak Ingin Mereka Jatuh Kita Ingin Mereka Baik Kita Tidak Ingin Mereka Longsor Dari Jabatannya Kita Ingin Mereka Soleh Hanya Itu Ini Cara Yang Kita Ambil Dan Ini Cara Yang Terbukti Menghasilkan Yang Indah Tidak Ada Perpecahan Tidak Ada Permusuhan Coba Sekarang Gimana Anda Tahu Apa Yang Terjadi Sekarang Ketika Di Petak Petak Masuk Politik Ini Politik Ini Partai Ini Apa Yang Terjadi Anda Bisa Menjawab Sendiri Tapi Kembali Lagi Kata Sayyidi Habib Ammar Ini Cara Kita Pahami Dari Orang Orang Soal Sebelum Kita Memahami Tentang Al-Quran Dan Hadis Silahkan Siapa Yang Ikut Monggo Yang Tidak Mau Ada Cara Yang Menurut Dia Lebih Baik Silahkan Silahkan Kita Hormati Dan Kita Masih Ingin Kerjasama Dengan Mereka Yang Tidak Sepaham Dengan Kita Tidak Sejalan Dengan Kita Dalam Hal-hal Yang Kita Sepakat Tidak Ada Masalah Begitu Indahnya Begitu Mulianya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Saya Hassan Ismail Al-Mahbar Adem Pondok Pesantin Nurul Iman Kami Informasikan Kepada Semua Donator Masjid Awabin Pada Hari Jumat Ini Tanggal 9 Juni Alhamdulillah Kita Melaporkan Perkembangan Masjid Awabin Lantai Sudah Kita Lewati Dan Sudah Selesai Tinggal Finishing Dan Ini Lantai Yang Kedua Sudah Sudah Selesai Pengedekan Dan InsyaAllah Mereka Lagi Proses Finishing Dan Ini Kita Naik Lantai 3 Atau Lantai 2 Masjid Alhamdulillah Sudah Proses Pengedekan Setelah itu Kita Mulai Finishing Mulai Lantai Dasar Aula Masjid Yang Pertama Dan Lantai Masjid Yang Kedua Terima Kasih Banyak Semua Donator Semua Simpatitan Baik Yang Mengikuti Bulanan Setiap Bulan 100 Ribu Atau Yang Memberikan Hatanya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Sebagai Sodaqah Jariah Kalau Kemarin Anda Yang Ikut Ini Waktunya Anda Menjadikan Sodaqah Jariah Ini Untuk Orang Orang Yang Anda Cintai Untuk Istri Anda Sehingga Semuanya Kaya Dengan Pahala Dan Ta'at Di Hari Kiamat Karena Masjid Ini Akan Ditempati Semua Kegiatan Ibadah Belajar Mengajar Di Masjid Da'wah Di Masjid Salat Jama'ah Di Masjid Aura Di Masjid Pengajian Di Masjid Masya Allah Begitu Besar Fungsi Masjid Dan Awlah Ala Awabin Yang Kemudahan Japat Selesai Dan Bermanfaat Sampai Hari Kiamat Terima Kasih Barakah Wassalamualaikum Walahmatullahi Bukadu Bukadu Bukadu